Intro Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema masyarakat Jawa Tengah menghadapi tahun 2019 kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024-3569-73 Pak Multazam tadi disampaikan bahwa situasi di Jawa Tengah tahun 2018 ini paling kondusif dibandingkan provinsi lain Nah kalau kita kilas balik ke 2018, apa yang harus dievaluasi dari tipikal masyarakat Jawa Tengah ini? Ya tipikal masyarakat Jawa Tengah ini kan memang hidrogen banget ya Pak dari masyarakatnya itu luar biasa ya jadi dari macam-macam Berbagai macam Dari berbagai macam itu ya segmen masyarakat ini macam-macam Tapi Alhamdulillah dengan kerjasama kita baik yang sering kita suarakan terutama dari Majlis Ulama dari tokoh dari Kiai semuanya bisa membangun bersama Alhamdulillah tercipta dengan kondusif Jawa Tengah ini Tapi ini memang perlu kita tingkatkan terutama yang tidak kalah penting adalah kita menghadapi saat-saat sekarang ini kan era teknologi Jangan sampai kita terpancing berita-berita Ini yang harus kita tanamkan, informasikan pada masyarakat Jadi kalau ada berita yang fasik terhadap kita ini harus tabayun dulu Jadi inja'akun fasikun binabain fatabayyanu Di dalam ayat Al-Quran ini kan jelas ya Fasik sekarang ini tidak hanya berwujud manusia Tapi HB pun bisa membuat satu orang menjadi fasik Jadi kenalikan jempolmu Harus itu betul-betul kita tabayun jangan sampai langsung kita share begitu saja Inilah yang sering menjadi persoalan Kita harus bisa ada etika untuk media sosial yang baik Saling menghujat, saling menghina satu sama lain Kita harus segera hentikan lah Dan ini memang sebuah tantangan menurut kita Kalau di tahun 2019 nanti cukup optimis kah masyarakat? Saya kok optimis Sepanjang kita harus bisa komitmen untuk bisa menyuarakan di dalam hal ini Insya'allah para tokoh-tokoh Kiai Daruji dan lain-lain nanti Untuk melalui media-media itu kita gelurakan terus-menerus Melalui khutbah, melalui majelis taklim Bahwa kita ini benar-benar harus beretika di dalam media sosial yang baik Media sosial ini kan sebagai sarana untuk komunikasi yang baik Jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk menghujat, saling menghina sesama Nah ini akan menjadi class kalau seperti ini terjadi Insya'allah saya masih optimis Insya'allah kita, apa namanya, hijrah yang kemarin yang tidak baik kita lengkapi Hijrah untuk tahun 2019 kita lengkapi dengan sebaik-baik mungkin Hijrah dengan bijak bermedia sosial Apalagi ini dengan adanya bencana masih ada yang memanfaatkan dengan hoax Nah itu masanya, harus betul-betul tabayun Apa yang tidak bisa dimanfaatkan Pak di dalam media-media sekarang itu Orang bisa masuk dengan kepentingan apapun Maka tugas kita bersama harus betul-betul bisa memprotek informasi-informasi yang tidak baik Al-Quran sudah jelas memberi satu landasan yang sangat kuat Apabila ada berita yang tidak jelas Itu harus kita tabayunkan Nah itu yang sangat penting Tambah lagi ini menjelang pesta demokrasi Banyak sekali hal-hal disusipi kepentingan politik Itu jangan sampai terjadi di tahun 2019 ini Cukup optimis ya untuk masyarakat Jawa Insya'allah kita optimis ya Kalau menurut pandangan Kaida Roji, bagaimana Kiai? Saya kira ya mirip begitu Tapi begini Masih pun berat di tugas kita Tapi betul-betulnya ada yang budaya Jawa Tengah ini Yang itu membantu kita Karena Jawa Tengah ini budaya antar lain bahwa orang Jawa Tengah itu tidak suka untaran-untaran Jadi kita itu umumnya suka damai Tentu saja seperti pelitian seorang dokter Ismail di Los Angeles sana bahwa yang sering muncul itu dua persen saja Jadi dua persen itu yang sudah muncul sehingga besok yang masuk koran ya dua persen itu Ambil contoh misalnya orang Semarang itu orangnya sekian juta Tapi kalau ada 100 orang saja demo di gubernuran 100 orang hanya berapa persen itu Itu besok yang masuk koran itu Truk yang ada di Jawa Tengah ini itu jumlahnya mungkin ribuan Tapi kalau 100 truk saja itu keling simpang lima Tidak berhenti-henti misalnya dia nekat gitu Besok yang masuk koran itu Gak ingin kita kadang-kadang terkecoh oleh prosentase yang kecil Tapi vokal Oleh itu kita adanya sepunya itu jangan terlalu kebrongot Anulah apalagi jinggotnya gitu ya Itu masalah yang kita atasi dengan baik Kalau Mbak suka nyuci pakaian di mesin cuci nggak? Iya Oh, saya ini laki-laki Mbak Tapi nyuci pakaian di mesin cuci Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa ketika si pakaian itu diaduk-aduk di mesin cuci itu Nanti di dalam kaos ini masuk sarung Di dalam kaos ini masuk celana Di dalam celana masuk lagi Sehingga kalau kita ngangkat satu semuanya katut Artinya apa? Korelasinya dengan masyarakat Jawa Tengah? Iya, artinya gini Masalah itu jangan lho terus kita angkat semuanya Kita ure Kita ambil kaosnya Kita ambil celananya Kita ambil sarungnya Jadi ure Pemecahan masalah itu hendaknya itu diurai dulu Nah, masalah kita ini sebenarnya memang ada Tetapi tersatakan Jawa Tengah ini tidak suka untaran-untaran Mari itu kita manfaatkan Sehingga Mereka dengan dasar mereka senang gamai Itulah kita Ajak mereka begitu Nah, tadi dalam menghadapi masalah ini Tersatakan tadi memang ya Apa sih kita masalah Tapi yang sering kita sampaikan Mohon ini kita sama-samalah Kalau kita ini Membuat konten di Medsos kita Itu yang memecah belah orang Suka gini Itu namanya Namam Provokator Rasulullah mengatakan Layat khul janata Namam Orang yang suka bikin gitu Bahkan itu berita Sekian tahun yang lalu masuk lagi Sudah pasti ya Nah, itu namam itu tidak masuk surga Nah, sekarang pertanyaannya Bagaimana orang yang men-share Kita terima begitu Tahu bahwa ini akibatnya itu Akan buat orang lain bermusuhan Itu kita sama saja Kita juga menjadi namam juga Nah, itu mari kita Hati-hati kalau untuk men-share ya Mari kita bijak bermedia sosial Saya kira masalah terbesar kita Khususnya menghadapi April 2019 ini Itu remedi sosial kita Oke Saya kira mas itu Tapi kita MUI lagi MUI akan mengajak kita bersama-sama Nanti insya Allah Akan ada akal lakuh lagi Oke Ngajak ulama untuk kita ini Tetap menjaga kondisi Kemudian kita ikin sama-sama Jumlah khutbah lah Khutbah itu bahasa yang bisa boleh Bahasa yang bisa boleh Tapi kita intinya kisi-kisinya Bagaimana supaya kita tetap menjaga perdamaian kita Persatuan kita Kita ini kata Nabi Kata Nabi Kita ini seperti satu batang tubuh Jadi kalau ada yang sakit Mbak Ia semua merasa sakit Jangan malah sakit Malah itu semua Jadi kompor ya Kompor MUI ini peredam ini untuk masyarakat Jawa Alhamdulillah Jadi ya Alhamdulillah kita dapat Apa sih pengharga dari KPU Bahwa kita juga peredam ini Kita dapat harga dari PWI Kalau kita ini peredam ini Alhamdulillah Ini akan kita pertahankan Agar kita ini kan Saling butuhkan Tidak mungkin kita bersendiri Pasti kita ini butuhkan oleh Itu hanya bisa terjadi Kalau antara kita tidak ada masalah Oke Nanti kita harapkan bersama Ini akan awet ya Di tahun 2019 Ya mudah-mudahan Romantisme dan hubungan yang harmonis Di masyarakat Jawa Tengah ini akan awet Sepertinya tadi Pak Kiai Daroji juga menyampaikan bahwa Ini dimenangkan dengan culture ya Culture-nya masyarakat Jawa Tengah ini emang seperti itu Cinta damai Tapi Jangan lupa Kiai Masyarakat Jawa Tengah ini juga ewah pekewo Kadang-kadang Sungkan ngomong di depan tapi ngomongnya di belakang Nah itulah tadi menyatakan ada sekian persen kecil Yaitu suka menghidupkan lebih dari tadi Ngomong di belakang Suka dan macam-macam itu hanya kira-kira 2% Itu hanya 2% Tapi yang lain itu tidak Memang itu sudah sadar ini untuk kedamaian kita Kebersamaan kita Sehingga ada kata-kata yang Sok disalah fahami Manganramangan angwatuan kumpul Jadi jangan kita itu diartikan itu Wah orang-orang tidak suka maka Tidak Tapi kita ini kumpulnya itu menjadi tujuan utamanya Itulah kultur kita Itulah yang mendukung kerja kita Insya Allah kita Semoga berdoa Allah Insya Allah kondusivitas Jawa Tengah ini akan bisa berdoa dengan baik Jadi tidak cocok ya dengan statement itu ya Makan tidak makan hasil kumpul tidak setuju ya Setuju Oh setuju Karena kumpulnya itu Setuju kumpulnya itu Di stressingnya itu ada pada kumpulnya Kumpul itu bersatu Tidak saling cerah tidak saling bertengkar Itu kumpul itu begitu maknanya Baik itu melalui media sosial maupun media cetak maupun media elektronika Bahwa Kegiatan-kegiatan kita bangun sedemikian rupa Oke Supaya jamaah Supaya masyarakat pada umumnya Merasa kerasan Merasa senang Apa namanya bisa untuk belajar Oke Menanamkan nilai-nilai agama Ya Untuk meningkatkan Ketakwaan Insya Allah Kita akan menyiapkan segala sesuatunya Oke Baik kita akan lanjutkan lagi Tapi kita rajadah dulu Pak Mirsa Tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa Kami akan segera kembali Terima kasih Terima kasih